Halo semuanya, selamat datang kembali. Produsen motor sekelas Honda juga sempat memiliki beberapa produk yang kurang laris di pasaran, khususnya di Indonesia. Tentu tidak ada yang meragukan bahwa Honda adalah pabrikan terbesar roda 2 di Indonesia saat ini, dan sudah bertahun-tahun lamanya menjadi sang penguasa pasar roda 2 di tanah air. Namun dibalik kisah kesuksesan Honda saat ini, tentu ada saja kisah-kisah yang kurang sedap yang pernah dilalui dalam perjalanan menuju kesuksesan sekarang ini. Baik langsung saja kita lihat berikut 5 motor Honda yang gagal, dalam artian kurang diminati konsumen, berumur pendek, dan tidak sesuai zaman pada masanya. Yang pertama ada Honda Kirana Saat pertama diluncurkan, sebenarnya pabrikan memiliki harapan besar terhadap Honda Kirana ini. Sebab kala itu, sekitar awal tahun 2002, ketika pasar sepeda motor masih diramaikan dengan pepek bermesin 100 hingga 110 cc, Kirana hadir dengan kapasitas lebih besar yaitu 125 cc. Namun dengan memiliki desain ala Honda Grand yang terkesan kuno, suku jadang yang sulit dicari, hingga rem yang masih tromol, menjadi penyebab utama mengapa motor ini tidak diminati oleh konsumen di Indonesia. Honda pun akhirnya menyuntik mati Kirana pada tahun 2004 atau 2 tahun sejak pertama diluncurkan. Kemudian motor yang kedua adalah Honda Karisma. Gagal dengan Kirana, Honda membuat proyek baru dengan menghadirkan Karisma di pasar tanah air. Masih dengan mesin 125 cc, motor ini dilengkapi dengan sistem pengereman cakram dan tampilan baru yang lebih modern. Saat itu, Honda melahirkan Karisma dalam dua varian berbeda, yaitu tipe D dan tipe X. Keduanya memiliki mesin yang identik dan wujud terbilang mirip. Hanya saja tipe X sedikit lebih ramping dibandingkan dengan tipe D. Meski sempat ramai diburu oleh konsumen, namun motor yang kabarnya boros bahan bakar ini hanya bertahan 3 tahun, sebelum akhirnya disuntik mati oleh pabrikan. Yang ketiga ada Honda Revo AT Saat awal kemunculan, Revo AT sempat mengebrak pasar tanah air setelah diklaim menjadi motor bebek bertransmisi otomatis pertama di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, penjualan motor ini terus merosot tajam. Harga yang dirasa terlalu mahal menjadi alasan mengapa konsumen enggan memiliki Revo AT ini, dibandingkan mengeluarkan dana Rp 16 juta, mereka cenderung memilih skuter lain atau motor bebek konvensional yang lebih murah. Akhirnya, Honda Revo AT pun harus menyerah dan dihentikan produksinya 3 tahun setelah diluncurkan. Yang keempat ada Honda Supra EQX Benarnya, Honda Supra merupakan salah satu relini produk Honda yang sangat diminati oleh konsumen. Bahkan di awal peluncurannya, motor bebek legendaris ini sempat digilai dan mendapat julukan raja jalanan. Tetapi, sepertinya pabrikan Honda telah melakukan kekeliruan saat melahirkan versi EQX di awal tahun 2002. Yaitu, motor ini telah ditanam kopling manual khas motorsport. Yang hasilnya, model ini dianggap aneh dan hanya mampu bertahan di pasar tanah air selama 2 tahun saja. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah Honda Supra V Tidak berbeda jauh dengan varian EQX, Supra V juga masih menganut garis desain khas Supra awal Dengan penyematan kopling berjenis manual Bedanya motor ini, masih menggunakan rem tromol di bagian depan maupun belakang Sejak awal diluncurkan, Supra V tidak menunjukkan tanda-tanda akan diminati konsumen Penjualannya terbilang redup, sehingga harus disuntikmati bersama dengan saudara dekatnya, yaitu Supra EQX Dan berikut tadi video kita kali ini Mengenai 5 motor dari pabrikan Honda di Indonesia yang dinilai gagal Dalam artian kurang diminati konsumen, berumur pendek, dan tidak sesuai zaman pada masanya Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna Terima kasih sudah menonton dan semoga berguna